Kalau dari sisi Rusianya, ini disebut sebagai point of no return. Jadi kalau misalnya pesawat udara terbang itu sampai titik tertentu, nggak mungkin dia kembali ke bandar udara asal. Jadi dia harus terus point of no return. Kenapa saya katakan point of no return? Karena bagi Rusia, implikasi kalau dia menghentikan peran ini tanpa ada kekalahan dari pihak Ukraina, tiga. Pertama, para pemimpinnya akan terseret ke pengadilan kejahatan internasional. Apakah itu yang nanti dibentuk secara ad hoc atau dibentuk secara permanen. Itu otomatis ada seperti itu ya, Prof. Vick? Biasanya kalau negara yang kalah perang akan dibawa ke lembaga kriminal internasional seperti ini. Perang Jepang, ketika Jepang kalah perang, kemudian ketika Jerman kalah perang, bahkan ketika Timur-Timur lepas kan kita tahu para petinggi militer kita dibawa ke pengadilan HAM, walaupun itu di Indonesia. Jadi ini konsekuensi pertama. Konsekuensi yang kedua tentu Rusia akan terpukul sebagai negara atau sebagai bangsa karena dia tidak hanya kalah melawan Ukraina, tetapi kalah melawan Amerika Serikat dan NATO. Ingat, perang ini bukan sekedar sekarang ini untuk... Perang melawan Ukraina, tidak. Kalau perang melawan Ukraina mungkin bisa selesai. Tetapi karena dari pihak NATO, terutama Amerika Serikat, terus memberi bahan bakar untuk melawan Rusia, ini ya berarti Rusia melawan Amerika Serikat. Dan hal yang ketiga tentu secara image negara, kalau misalnya Rusia kalah atau dia menyerah, ini akan dicatat sebagai suatu sejarah. Dan saya yakin pemimpin di sana, terutama Presiden Putin, tidak mau tercatat dalam sejarah bahwa dalam perjalanan sejarah Rusia pernah kalah. Nah, oleh karena itu yang saya katakan, ini point of no return. Tetapi bagi Ukraina juga, dia nggak mau menyerah. Dia nggak mau tunduk. Oleh karena itu, meskipun secara mungkin persenjataan Ukraina kurang, secara uang Ukraina kurang, Ukraina terus minta support dari negara-negara agar mereka dibantu.